Wah pas pula ini kita pakai bolt full nuklir jumpa kapal baru ya langsung kita jadiin percobaan ini gotor Oke langsung aja ke bolt ya yang saya pakai untuk biater veliki yang pertama untuk slot misil ada 3x disini saya pakai GT 690 ini misil nuklir ya terus untuk Canon disini ada satu slot saya ganti pakai TMF bisa kalian sesuaikan ya terus untuk GL disini saya pakai RPK-1 VHR ini GL VIP ya bisa kalian cari di market ini nuklir juga terus untuk torpedo disini saya isi pakai torpedo terbaru ini torpedo nuklir ya nampol pokoknya temennya itu ya terus untuk heli disini saya pakai heli VIP untuk bulan Desember transpatial Dragonwing satu kali ya terus untuk air defense yang pertama ada dua kali disini saya isi pakai krotel yang dua kali ya untuk blok misil itu bagus krotel ya terus untuk yang 4x sekendarinya saya isi pakai garpun oke terus untuk ketahanan dari kapal ini yaitu di angka 526k harganya harganya 11.000 gold ya buat kalian yang ingin beli oke cek dulu fps waduh kuning fps nya ya langsung aja kita main di stone peaks oke kita lihat dulu musuhnya wuuh ada yang pakai battlecruiser ini ya ada kapal selam oke nice kapal induk satu ini yang pakai battlecruiser level 13 udah dapat battlecruiser ini oke atau gimana ini atau Sultan nah oke langsung aja kita open map pakai heli VIP untuk bulan Desember ini enak untuk open map ya untuk open map cuma kalau damage biasa aja sih kalau menurut saya ya tipis gampang hancur heli ini kalau menurut saya ini oke jadi kelebihan dan kekurangan untuk build full nukleir ini yang pertama untuk misil ya GTA 690 itu kelebihan di damage ya di angka 58000 kalau nggak salah lah ya untuk satu kali cerotnya itu kali tiga berarti 150k untuk minusnya itu kalau GTA 690 pilotnya lumayan lama ya terus untuk Fiverr ini RPK 1 Ficker ini kelebihannya dia bisa ngehit target bawah air bisa bantu apa namanya ngontar kapal selam ya cuma kekurangannya itu untuk reload lumayan lama terus dia nggak bisa ngancurin torpedo oke sedangkan untuk torpedo nukleir yang terbaru ini kelebihannya di damage dia lumayan sakit ya hampir 50.000 K 49, berapa gitu kalau nggak salah ya cuman minusnya untuk reload lumayan lama 16 detik udah full upgrade itu untuk torpedo nukleir yang baru itu ya oke itu pakai pan spatial dragon wing juga ini satu satu tim depan kita ini ya untuk veliki ini masih sangat worth it buat kalian beli ya di sampai meta sekarang ini pun 11.000 gold ini itu worth it ya bisa kalian sesuaikanlah sama apa namanya perlengkapan update sampai sekarang kita berselamnya gimana kita oh kita di hit sama oh kita hancurin dulu untuk CV ya ini udah muncul kita pula ini CV nya ini baru awal-awal udah dicicil ya langsung bocor nih bang mending ambil zumbolt atau veliki kalau saya veliki ya untuk apa lebih masuk ke veliki zumbolt itu menang di manuver sama sedikit aja kalau zumbolt ya kalau segi persenjataan bagus di veliki hampir mampu lah pokoknya veliki ya hmmm bisa kalian lihat itu langsung bocor untuk CV ya ini belum masuk untuk nukleurnya ini untuk torpedo nya ini ya berapa damagenya uuh 151 ribu ya bangsa ketika ternyata tuh sentrol ambil sampah sama satu tim depan kita nih oke nggak apa-apa kita cari mangsa lainnya hmmm depan kita musuh ini langsung kita push ini tipsnya pakai bolt ini tuh keluarinya satu-satu jangan barengan ya misal yang kena flare GL nya kalian masih punya misil misalnya yang kena flare misilnya kalian masih punya GL gitu ya kombonya sembarang lah wah nampol pokoknya ya ini belgorod atau nangis nangis darah ini atau sedownya ada yang nyamain hmmm oke depan kita ini kapal selam lah ini kita tes aduh kena suar suar anti terbeda pula ya hmmm kena flare oke nggak apa-apa ya hmmm bagus ya ini untuk krotel ini ngancurin misil kalau cuma satu lawan satu hmmm sakit juga hmmm sakit lah oke bahwa nuklut juga ini kapal selamnya nih cain cava 094 ini ya hmmm oke kita masih punya torpedo aduh div di flare lagi torpedo kita ya oke nah nggak usah takut ya lawan kapal selam itu cuma kadang efek dari GL fikernya ini nggak kelihatan nuklirnya kadang ya entah tak atau gimana nggak tahu itu nggak kelihatan yang pertama ya hmmm nice hmmm tambah lagi ya mati ya usisa kita satu ya opo 2 lawan uss battle cruiser 2000 oh bisa kelihatan ini nggak di flare pula hmmm langsung bokor ya tambah GL eh terkelu nuklir hmmm hehehe masih setaret ini kalau kapal jumbo dikait giniin langsung hilang ini ini mah enteng dulu battle cruiser ini terus lagi kapal betul hmmm hilang ya oke nice dapat 1,8 juta kerusakan pil 3 untuk dolarnya 896k goldnya 12 oh sisa kita sendiri ya yang lain udah ke lobby semua satu team kita ini oke nice jadi gameplay yang pertama udah selesai kita lanjut ke gameplay kedua oke di gameplay kedua ini masih pakai kapal yang sama bentar lihat dulu musuhnya ya oh sepuhnya pakai mansur oke sama pakai hmm oke oke aku pakai Bismarck ya itu level 42 wah lawan bis ada Bismarck ini mansur Bismarck sama visa kapal 6 ya tapi kita masih main sama bolt yang sama kapal yang sama Peter Feliki ya cuma beda map kita tandai untuk sepuhnya itu ya tadi level 52 pakai USS mansur oke hmm penting ya kita ngancurin helikopter ini ibarat mata sih buat player apel apa ya helikopter ini soalnya bisa untuk open map nah tipis kan untuk heli transpatial spider wing ini heli VIP cuma bagus di bentuknya aja kalau kegunaannya agak kurang nah ini ya Michael Mansur ini ya ini sepuhnya ini kita block ya kita pancing dulu pakai GL nice sudah ngeflare bisa kalian lihat nah ini langsung hilang harusnya ini 400 sekalian untuk bakabilitas ya ah sekali combo jamis hehehe nah langsung hilang kan hehehe oke sekalian ada yang daftar ini masuk ke lobby untuk Vela Gulf ya wah wah sembunyi di balik batu hancur wah kena input dari nukleitnya wancur nah ini untuk minus dari GL figure ini gak bisa ngancurin torpedo jadi ya ada plus minusnya ya nah ini sepuh juga level 42 sudah kita picil pakai ZX oh nice masuk semua ya 117k untuk dainitnya oke tambah kita aduh top2 kita nyangkut buat penemiannya dibati ya hmm pakai mikro juga ngelag aku tunjuk oke kita kini sini oh nice dapet ya cuma tingkat kerusakan masih rendah oke gak apa-apa ya 600 udah ke 3 kita borong kini ini berarti ini masih sisa Bismarck ya ini level 41 kalau gak salah yang tadi hehehe yang pakai Bismarck ini huh ngakain noflare kena sudah noflare ya ini gimana udah oh Bismarck sama CV oke ini sampai mati ini udah 742 untuk tingkat kerusakan ya kita majuin aja kita pancing biar keluar ya untuk Bismarcknya itu aku yakin dia mantauin kapal kita pasti langsung ngarain penemnya ke kapal kita ini nah betul kan oke teknik ancaman itu namanya ke pancing oke nah sudah ngeflare tinggal pilih aja musuhnya mau kena nuklir yang mana hehehe huh kurang begitu itu buat kalian itu nah karena itu Bismarcknya itu hehehe udah mati kita tinggal nyari posisi CV ini belum kelihatan di map ini ya tips buat kalian kalau misal CV belum kelihatan di map misal ada pesawat musuh yang terbang itu kalian tandain ya keluarnya dari mana gitu ya kalau enggak misal ada drone atau bomber itu kan biasanya pulang ke kapal induunnya enggak kan tandai aja dimana lokasinya gitu ya oh di sebelah kiri kita ya itu tadi kelihatan untuk lesernya itu kayaknya pakai orlicon hell ya warna biru oh ya betul sebelah kiri ya oh tapi kayaknya udah gak capai udah mau mati pula gapapa ya kill 3 untuk tingkat kerusakan dapat 1 juta damage oke kill 3 ya untuk dollar 238 ribu goldnya 6 oke jadi udah selesai gameplay kedua terima kasih buat kalian sudah menonton kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like komen share sama subscribe ya subscribe bukan di santet ya oke terima kasih ya see you